Tiga hari kemudian, suara lonceng bergema di sekte iblis tanpa batas untuk waktu yang lama. Asli! Sekte yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi kacau. Tokoh-tokoh kuat bergegas keluar dari berbagai gua iblis dan berkumpul di istana kristal hitam di tengah. Lonceng iblis berbunyi, mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Orang-orang yang berkumpul di istana saling memandang. Ada tetua dengan kultivasi yang kuat, dan ada juga murid sekte luar dengan status rendah. Bunyi lonceng iblis menarik perhatian semua orang di sekte itu. Dua! Ada aturan di sekte setan tanpa batas bahwa ketika lonceng setan berbunyi, semua orang di sekte harus berkumpul di istana kristal. Siapa? Jika mereka tidak datang, menurut aturan sekte, mereka akan dieksekusi sebagai pengkhianat. Tiba-tiba, istana yang tadinya berisik menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap ke dalam istana dengan rasa kagum di mata mereka. Hanya! Sosok cantik berjubah hitam perlahan berjalan keluar dari kedalaman istana. Itu adalah seorang wanita dewasa dengan sosok yang anggun dan ekspresi yang menawan. Dia! Kulitnya lebih putih dari salju, dan langkah kakinya seringan kucing. Dia begitu menawan sehingga orang-orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Hanya! Di kedua sisi wanita cantik itu, ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Mereka mengangkat ujung jubah mereka dan memegangnya dengan hikmat. Petik 2 Salam, Master Sekte Orang-orang yang berkumpul di tengah-tengah istana perlahan berlutut di tanah dan membungkuk dalam-dalam kepada wanita cantik berjubah panjang. Wanita cantik berjubah panjang itu adalah Master Sekte dari Sekte Iblis Tanpa Batas saat ini, Momai. Dia juga merupakan saudara perempuan dari wakil Master Sekte Molan, yang dibunuh oleh Zwaon. Dentang Awalnya, ketika berita kematian Molan sampai ke Sekte Iblis Tanpa Batas, Momai sangat marah hingga dia ingin membunuh Zwaon. Hanya! Kemudian, ketika dia mengetahui Zwaon meninggal karena meledakkan diri, dia tidak dapat menemukan sasaran untuk membalas dendam, jadi dia harus menahan amarahnya. Master Sekte, mengapa Anda membunyikan lonceng Iblis dan memanggil kami? Di istana, di depan rombongan, seorang lelaki tua botak bertanya dengan hormat. Dia tidak bisa menyembunyikan keraguan di matanya. Meski sang penyihir Iblis berusaha sebisa mungkin untuk terlihat tenang, siapapun bisa melihat kemarahan di matanya. Petik 2 Kitab Iblis telah dicuri. Momai menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian. Apa? Buku Iblis dicuri? Bagaimana ini mungkin? Kitab Iblis disimpan di tempat paling rahasia di Sekte kami. Orang luar bahkan tidak tahu di mana Kitab Iblis itu berada. Bagaimana mungkin itu dicuri tanpa suara? Tria tua botak itu tidak bisa mempercayainya. Istana Semua orang di aula menjadi gempar. Setan Kodeks adalah simbol dari Sekte Iblis tanpa batas. Kodeks juga menyembunyikan asal-usul Sekte Iblis tanpa batas. Meskipun tak seorangpun di Sekte Setan tak terbatas mampu memolah buku setan karena rusak parah, namun itu tidak sepenuhnya tidak berguna. Setan Kitab Iblis ditempa dari bahan-bahan khusus. Jika seorang kultifator Iblis berkultifasi di dekat Kitab Iblis, efisiensi kultifasi mereka akan meningkat pesat, dan pemahaman mereka terhadap seni Iblis akan berkurang setengahnya dengan usaha dua kali lipat. Di Sekte Iblis tanpa batas, kultifasi banyak ahli tingkat tinggi dan jenius tak tertandingi telah meningkat pesat dengan bantuan buku Iblis. Merupakan kerugian besar bagi Sekte Setan tak terbatas jika harta yang sangat berharga tersebut dicuri. Petik 2 Untuk bisa mencuri buku Iblis tanpa diketahui siapapun, orang ini pastilah seseorang dari Sekte Iblis tanpa batas kita. Momei berkata dengan ekspresi muram. Tikus Tanah Master Sekte, apakah Anda salah? Semua orang yang dapat berhubungan dengan Kitab Iblis adalah eselon atas Sekte dan para jenius serta junior yang diakui. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu. Kata lelaki tua botak itu sambil mengerutkan kening. Petik 2 Huff, bagaimana itu tidak mungkin. Aku sudah tahu siapa orangnya. Semua orang di Sekte tahu aturan lonceng Iblis. Mereka yang belum datang adalah mata-mata. Hari ini, trate hitam tidak hadir tanpa alasan dan dia kebetulan berkultivasi di ruangan tempat buku Iblis disimpan kemarin. Tidak diragukan lagi bahwa tahil alat itu adalah trate hitam, kata Momei dengan ekspresi muram. Keributan di aula semakin keras. Mereka merasa semakin tidak percaya. Penyihir trate hitam adalah jenius paling menakjubkan di Sekte tersebut. Dia adalah eksistensi yang luar biasa di antara generasi muda. Masa depannya tidak terbatas. Tetapi, mengapa dia harus mencuri buku Iblis? Dengan bakat dan wewenangnya, dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari buku Iblis. Selama dia menggunakan buku Iblis untuk berkultivasi, dia bisa melakukannya kapan saja. Saya juga merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi itulah kenyataannya. Black Lotus adalah pencurinya. Penatua Ying, kerahkan 30 elit dan ikuti aku untuk mengejar trate hitam. Di buku Iblis, ada alat pelacak yang kutempatkan. Selama dia tidak menemukannya, aku bisa menemukannya dalam waktu singkat. Trate hitam melambaikan tangannya dan berkata kepada lelaki tua botak di depan tim. Lelaki tua botak itu menganggup dan menerima perintah itu. Ia segera memilih 30 orang elit dan mengumpulkan mereka di hadapan penyihir Iblis. Kalian semua tetaplah di Sekte ini. Tetua Ying, bawa mereka dan ikuti aku, kata Mo Mei. Mo Mei tidak berekspresi. Setelah selesai berbicara, dia membawa Tetua Ying dan yang lainnya dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari Sekte Iblis tanpa batas. Jarak Ratusan juta mil jauhnya dari Sekte Iblis tak terbatas, di sebuah gunung terpencil di belakang sebuah desa kecil, tiga anak sedang bermain. Ketika orang dewasa tidak memperhatikan, mereka memasuki kedalaman gunung. Ketiga anak itu segera kehilangan arah. Mereka berjalan di hutan lebat di balik gunung selama satu jam, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Sebaliknya, semakin jauh mereka berjalan, semakin bingung mereka. Mereka semua mulai menangis keras, dan akhirnya, mereka memanggil orang tua mereka. Petik 2. Ada apa denganmu? Saat ketiga anak itu tidak tahu harus berbuat apa, seorang pemuda bertubuh ramping perlahan berjalan keluar dari kedalaman hutan sambil menggenggam tangan seorang gadis kecil yang lembut. 3. Ketiga anak itu menatap pemuda itu. Tak lama kemudian, mereka tertarik oleh gadis kecil yang sedang memegang tangan pemuda itu. Mereka langsung tersipu malu. Gadis kecil yang memegang tangan pemuda itu sangat cantik. Kulitnya lebih putih dari salju, dan fitur wajahnya sehalus boneka porselen. Meskipun, ketiga anak itu masih sangat kecil dan tidak tahu banyak tentang cinta, tetapi mereka sudah tahu perbedaan antara keindahan dan keburukan. Di desa, mereka sering bermain dengan gadis kecil lainnya, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan gadis kecil di depan mereka. Kita, kita tersesat. Seorang anak laki-laki berbaju biru mengumpulkan keberaniannya dan menyeka air mata di wajahnya sambil berbicara dengan suara yang jelas. Setelah selesai berbicara, dia mencuri pandang ke arah gadis kecil itu. 2. Apa yang sedang kamu lihat? Gadis kecil itu, yang tampak seperti boneka porselen, tidak melakukan hal-hal yang rumit. Dia langsung meletakkan tangannya di pinggangnya dan bertanya dengan berani. Takut. Ketiga anak laki-laki kecil itu duduk di tanah. Menguasai. Pemuda itu melirik gadis kecil itu. Gadis kecil yang tadinya galak itu langsung menjadi penurut. 2. Ikuti aku, aku akan mengirimmu keluar dari sini. Pemuda itu memegang tangan gadis kecil itu dan perlahan berjalan melewati ketiga anak itu, berjalan menuju pintu keluar gunung belakang. Ketiga anak itu tidak memiliki maksud tersembunyi. Melihat pemuda itu bersedia membawa mereka keluar, mereka pun dengan senang hati mengikutinya. Namun, ketiga anak itu sesekali menatap gadis kecil itu. Lalu, seperti burung yang ketakutan, mereka segera memalingkan muka dan berpura-pura melihat ke tempat lain. Wah! Ketika pemuda itu membawa ketiga anak itu keluar dari gunung belakang, penduduk desa yang dengan cemas mencari anak-anak itu segera mengelilingi mereka dan berteriak memanggil penduduk desa lainnya untuk berkumpul di sini. Ternyata setelah ketiga anak tersebut hilang, orang tua mereka langsung memberitahukan kepada kepala desa, bahkan kepala desa pun menghimbau seluruh warga desa untuk mencari keberadaan anak-anak tersebut. 4.322 Hai, Er, Tianer, Suan, Er, kemana kalian pergi? Aku mencarimu selama ini. Seorang wanita berkulit gelap bergegas berlari di bawah bimbingan yang lain dan memeluk ketiga anak itu. Wanita! Di belakang wanita itu ada seorang pria berbadan tegap. Melihat ketiga anak itu baik-baik saja, dia menggaruh kepalanya dan tersenyum, mengatakan bahwa baguslah mereka baik-baik saja. Petik 2 Dermawan, kaulah yang menyelamatkan ketiga anakku. Saya, Bisuven, bersujud untuk berterima kasih. Terima kasih, Dermawan. Wanita berkulit gelap itu menyentuh kepala ketiga anak itu dan melihat pemuda di depannya. Dia buru-buru berlutut di tanah dan bersujud untuk mengucapkan terima kasih. Sebaliknya, laki-laki yang sederhana dan jujur itu tersenyum bodoh dan bersujud di belakang wanita itu. Pemuda itu melambaikan tangannya dan memandang ke arah seorang lelaki tua yang sedang memegang tongkat jalan tidak jauh darinya. Orang tua itu dikelilingi oleh orang banyak dan tampak seperti tulang punggung kelompok itu. Anda pasti kepala desa, tanya pemuda itu, lebih tua. Dengan bantuan seorang gadis desa muda, dia mendatangi pemuda itu dan membungkuk dengan hikmat. Saya Zouhai, kepala desa Longsing. Terima kasih telah menyelamatkan ketiga anak itu. Tetua King membungkuk. Nian melambaikan tangannya dan berkata, apakah semua penduduk desamu sudah datang? Orang tua. Kepala desa sedikit tercengang. Dia jelas tidak menyangka Zouwen tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh seperti itu. Dia menganggup tanpa sadar dan berkata, kecuali beberapa orang yang pergi ke kota untuk membeli makanan, pada dasarnya semua orang ada di sini. Sebentar lagi, akan terjadi pertempuran hebat di desamu. Segala sesuatu dalam radius ratusan juta kilometer akan hancur. Jika kau percaya padaku, pergilah ke belakang gunung dan menuju ke barat. Di bagian terdalam barat, ada sebuah gua. Ada formasi yang kubuat di dalam gua. Ini bendera formasinya. Ambillah. Setelah Anda memasuki formasi, segera letakkan bendera formasi di pintu masuk gua. Formasi akan menutup dengan sendirinya. Formasi ini akan melindungi hidup kalian. Zua Wen menyerahkan bendera formasi kepada kepala desa tua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tetua King. Kepala desa memandang Zua Wen dengan heran. Ia tidak percaya dengan perkataan Zua Wen. Tetua King. Desa itu sangat terpencil di alam nua. Hampir semua penduduknya adalah manusia biasa. Tidak ada pembudidaya. Sekarang. Terlebih lagi, seseorang tiba-tiba muncul dan mengatakan bahwa akan terjadi pertempuran yang menggemparkan di sini. Tidak seorang pun akan mempercayainya. Setelah menyerahkan bendera formasi kepada kepala desa, pemuda itu tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, ia membawa gadis kecil itu bersamanya dan melesat ke langit. Petik 2. Dia benar-benar seorang kultifator. Apakah benar-benar akan terjadi pertempuran besar nanti? Saat Zua Wen terangkat ke udara, semua penduduk desa berteriak kaget. Di seratus alam luar, hanya kultifator penghancur surga sejati yang memiliki kemampuan untuk terbang ke udara. Manusia di bawah penghancur surga tidak memiliki kemampuan untuk terbang atau menggali tanah. Bagaimanapun, peraturan di sini jauh lebih kuat daripada alam bawah, dan pembatasannya juga jauh lebih mengerikan. Pergi, mari kita dengarkan tuan ini dan pergi ke barat untuk melihatnya. Kepala desa tua itu adalah orang yang berbudil luhur dan berwibawa. Ia menatap tajam ke arah pemuda dan gadis kecil yang melayang di udara. Ia mengangkat tongkat di tangannya dan berteriak agar semua orang masuk ke gunung belakang. Sejak pemuda dan gadis yang berjalan keluar dari belakang gunung tentu saja adalah Zua Wen dan San Ling Yun. Mereka baru saja menerima pesan dari Black Lotus bahwa dia telah berhasil mencuri buku iblis. Hanya Ia, hal itu juga membuat semua orang di sekte iblis tanpa batas khawatir. Sekarang, terate hitam dikejar oleh Master Sekte, Momai, dan dia melarikan diri sampai ke sini. Zuo Wen tahu bahwa pertempuran besar tidak dapat dihindari di sini, jadi dia meminta penduduk di desa-desa terdekat untuk memasuki gua asal mereka untuk berlindung. Mereka ada di sini, kata San Ling Yun. Ling Yun membentuk segel dengan kedua tangannya dan perlahan membuka matanya. Dia melihat ke arah timur dan berkata dengan lembut. Benar saja, tak lama kemudian, sesosok yang dalam keadaan menyedihkan segera bergegas ke sini. Petik 2. Itu terate hitam. Sosok yang semakin dekat adalah Black Lotus. Hanya kondisi terate hitam tidak begitu baik. Tubuhnya penuh luka, wajahnya pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Di belakang Black Lotus, ada puluhan sosok yang mengejarnya, dan mereka semakin dekat dengannya. Terate hitam. Pemimpin tim ini adalah seorang wanita cantik berjubah hitam. Terate hitam tentu saja menyadari keberadaan Zuawan yang sedang menunggu di udara di depannya. Matanya berbinar gembira, dan dia segera menghampiri Zuawan. Petik 2. Guru, ini adalah buku iblis. Ketika terate hitam datang ke sisi Zuawan, dia mengeluarkan sebuah buku bersampul besi dan menyerahkannya kepada Zuawan. Zuawan tidak melihatnya, tetapi menyimpannya di kosmos agung. Dia tersenyum pada terate hitam dan berkata, Terate hitam, kamu telah melakukannya dengan baik. Mulai sekarang, kamu bebas. Zuawan mengeluarkan jejak jiwa terate hitam dan menekannya ke glabela terate hitam. Hitam. Terate hitam merasa bahwa perasaan aneh di hatinya telah sepenuhnya hilang. Dia tahu bahwa hidupnya ada di tangannya lagi. Terima kasih, Tuan, ucap terate hitam dengan tulus. Kamu pantas mendapatkannya, kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Uih, uih, uih. Tiba-tiba terdengar suara angin kencang bertiup di depan mereka. Beberapa ratus meter di depan mereka, sang penyihir iblis, yang mengejar Black Lotus, berhenti. Sang penyihir iblis yang mengenakan jubah hitam menatap dengan dingin ke arah terate hitam, lalu menatap Zuawan yang berada di samping terate hitam. Petik 2. Siapa kamu? Black Lotus mencuri buku iblis karenamu. Kata penyihir iblis dengan dingin. Zuawan dapat mengubah penampilan dan auranya, dan penyihir iblis belum pernah melihat Zuawan sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak mengenali Zuawan untuk sementara waktu. Petik 2. Buku iblis adalah buku yang disetujui oleh trate hitam dan aku. Kudengar buku iblis itu rusak para sehingga tidak ada seorang pun di sekte iblis tanpa batas yang mampu mengolahnya selama bertahun-tahun. Kalau begitu, buku iblis akan terbuang sia-sia di sekte iblis tak terbatas. Kenapa kau tidak memberikannya padaku? Aku akan memanfaatkan buku iblis itu sebaik-baiknya. Kata Zuawan dengan tenang. Dasar bocah sombong. Banyak sekali master sekte dari sekte iblis tak terbatas yang gagal memahami makna sebenarnya dari kitab iblis. Apa kau pikir kau bisa memahaminya? Cepatlah serahkan kitab iblis. Kalau tidak, mati saja. Sebelum sang penyihir iblis mengatakan sesuatu, tetua botak di sampingnya mengambil inisiatif untuk menyerang. Hanya. Lelaki tua botak itu menundukkan tubuhnya dan tiba-tiba menyerang Zuawan. Sebuah alam semesta yang besar dan megah muncul di kehampaan di belakang lelaki tua itu. Alam semesta orang tua itu dipenuhi dengan berbagai macam kesengsaraan petir. Setiap kesengsaraan lebih tebal dari ember dan tampak sangat mengerikan. Orang tua itu mengepalkan tangan kanannya, dan segala macam kesengsaraan petir melonjak keluar dan mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi palu petir raksasa sepanjang 3 meter. Petik 2. Palunya petir tak berujung. Otototot di tangan lelaki tua itu membengkak hampir 2 kali lipat ukuran aslinya, dan lengannya hampir lebih besar dari seluruh tubuhnya. Dia memegang palu petir yang dipenuhi dengan segala macam kecemerlangan dan tiba-tiba turun dari langit. Dia mengangkat palu petir di atas kepalanya dan menghantamkannya ke arah Zuawan. Petik 2. Puncak bencana besar langit dan bumi. Beraninya sampah seperti itu memprovokasi saya. Zuawan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangan kanannya dengan lembut, mengepalkannya, lalu meninjunya. Petik 2. Kau sedang mencari kematian. Melihat Zuawan begitu sombong, lelaki tua botak itu mencibir dalam hatinya dan meningkatkan kekuatan tangannya. Ledakan. Palu petir yang menyilaukan dan tinju Zuawan bertabrakan, lalu petir yang tak berujung mengalir turun, menenggelamkan Zuawan sepenuhnya. 4.323 Huff, kau baru berada di tahap tengah kesengsaraan besar alam semesta. Kau begitu sombong hingga kau bahkan tidak menggunakan dunia semestamu. Bukankah kau sedang mencari kematian dengan menerima serangan abis-habisanku secara langsung? Lelaki tua botak itu melayang di udara, memegang palu guntur besar di tangan kanannya. Ia menatap derasnya guntur yang tak berujung di bawah kakinya, matanya penuh dengan penghinaan. Baginya, bagaimana mungkin Zuawan mampu menahan serangan ini? Dia pasti sudah mati. Kalian lebih lemah dari para kultifator puncak biasa di masa kesengsaraan besar alam semesta. Serangan abis-habisanmu tidak akan menyakitiku sedikitpun. Tepat saat lelaki tua botak itu merasa puas, sebuah suara samar terdengar dari kedalaman derasnya bencana guntur. Lelaki tua botak itu tercengang. Matanya terbuka lebar saat ia menatap kedalaman badai guntur. Di sana, ia melihat sosok yang bermandikan badai guntur perlahan berjalan keluar. Kamu, tidak mungkin. Palunya petir tak berujung. Orang tua botak itu tidak dapat mempercayainya. Dia mengayunkan palu gunturnya lagi, dan malapetaka guntur yang mengerikan itu turun lagi. Namun, kali ini, serangan kuat itu masih belum mampu menyebabkan kerusakan berarti pada Zuawan. Zuawan bahkan berjalan santai di tengah kesengsaraan guntur yang tak berujung, perlahan mendekati lelaki tua botak itu. Palunya petir tak berujung. Palunya petir tak berujung. Tak berujung. Karena ketakutannya yang amat sangat, pikiran lelaki tua botak itu menjadi kacau. Ia mulai mengayunkan palu petirnya dengan liar, dan sambaran petir kesengsaraan menghujani tubuh Zuawan, ingin menjatuhkannya. Tak berujung, apakah itu cukup? Tiba-tiba suara Zuawan terdengar lagi, dekat. Orang tua botak itu, yang sedang mengayunkan palu gunturnya dengan gila, menyadari bahwa Zuawan, yang semula berada agak jauh darinya, tanpa sadar telah berjalan di depannya. Jika cukup, maka giliranku. Zuawan berbicara lagi, dia tidak memberi kesempatan kepada lelaki tua botak itu untuk berbicara. Dia mengepalkan tangan kanannya dan dengan lembut meninju wajah lelaki tua botak itu. Ukulan ini biasa saja, tetapi tekanan yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Zuawan, menekan lelaki tua botak itu bagai gunung. Mata lelaki tua botak itu membelalak ngeri. Ia ingin menjauh dari Zuawan, tetapi ia terpaku di tempatnya karena tekanan yang mengerikan itu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya ketika tinju Zuawan yang tampaknya ringan mendarat dengan lembut di antara kedua alisnya. Gelombang kekuatan meletus dari tinjunya dan menyerbu ke dalam ruang di antara kedua alisnya, meledakkan jiwanya. Puci. Lelaki tua botak itu memuntahkan darah. Matanya terbuka lebar saat ia jatuh lemah ke tanah, tak bernapas lagi. Tak jauh dari situ, terate hitam yang tengah memulihkan diri di bawah perawatan Sun Lingyun tidak terkejut melihat Zuawan mampu menghadapi lelaki tua botak itu dengan begitu mudah. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri adegan Zuawan membunuh seorang tokoh Dharma Kosmik. Tetua botak itu baru berada di puncak kesengsaraan kosmik, jadi wajar saja jika dia dibunuh oleh Zuawan. Su 8. Menguasai. Kau harus berhati-hati. Master sekte kita, Momai, lebih kuat dari Molan. Dia sudah menjadi ahli Dharma Kosmik di tahap tengah. Black Lotus diam-diam mengingatkan Zuawan melalui transmisi suara. Zuawan menganggup pelan. Pandangannya jatuh pada Momai yang wajahnya berubah jelek. Siapa kamu? Tanya Momai dengan dingin. Tidak masalah siapa aku. Aku hanya punya satu tujuan, yaitu buku iblis milik sekte iblis tanpa batasmu. Sekarang aku sudah punya kitab iblis. Aku tidak ingin punya konflik denganmu. Jika kau tidak ingin mati, pergilah sekarang. Aku tidak akan meneruskan masalah ini. Zuowen berkata dengan santai, seolah-olah dia sedang menceritakan suatu masalah yang sangat biasa dan remeh. Kau mencuri harta karun sekte iblis tak terbatas milikku, kitab iblis, dan membunuh tetua sekte iblis tak terbatas milikku. Kau ingin kami pergi hanya karena kau ingin kami pergi. Tidakkah kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Apakah kau benar-benar berpikir kau sekuat nih Gu Singguang? Momai sangat marah hingga dia tertawa, tetapi dalam hatinya, dia sangat marah. Kesombongan dan penghinaan Zuowen membuatnya merasa terkekang di dalam hatinya. Sekarang, dia tidak ingin apa-apa lagi selain melampiaskannya pada Zuowen. Meskipun aku bukan pembangkit tenaga listrik nih Gu Singguang, aku masih lebih kuat darimu. Jika kau tidak ingin mati, keluarlah. Mata Zuowen dingin. Dia merasa bahwa Momai tidak masuk akal. Kamu sedang mencari kematian. Momai sangat marah sehingga dia melompat keluar dan bergegas menuju Zuowen. Sekarang, Momai sudah gila. Satu-satunya yang ingin dia lakukan adalah membunuh Zuowen dan mencabik-cabiknya. Melihat kekuatan Zuowen yang dahsyat, Momai sudah kehilangan akal sehatnya, tetapi dia tidak berani ceroboh. Dia mengeluarkan Dharma Kosmik dan artefak kehidupannya. Dharma Kosmik Momai adalah seorang wanita besar berjubah hitam longgar. Di belakang raksasa berjubah hitam itu, ada sepasang sayap kelelawar yang lebarnya ratusan kaki. Sayap-sayap itu berkedip perlahan, memicu badai yang mengerikan dan dahsyat. Raksasa berjubah hitam itu memegang tongkat kerajaan berwarna hitam emas. Di ujung tongkat kerajaan itu, ada permata hitam emas yang bersinar. Raksasa berjubah hitam itu memegang tongkat kerajaan di tangan kanannya dan menunjuk kekehampaan. Sebuah bola api hitam emas besar menyapu udara dan melesat ke arah Zuowen. Setiap bola api hitam emas berukuran puluhan kaki dan memancarkan suhu yang sangat tinggi. Kemana pun bola api itu lewat, ia memicu gelombang panas yang mengerikan. Dalam bentuk cincin, ia menyebar ke segala arah. Seolah-olah udara pun akan menguap dan angkasa akan hangus. Zuowen berdiri di tempatnya. Tatapan matanya menjadi sedikit berwibawa. Dia tidak lagi sombong. Sebaliknya, dia mengeluarkan dunia semesta miliknya sendiri. Alam semesta yang besar dengan sembilan lapisan tergantung di atas kekosongan di belakangnya. Di alam semesta, sembilan lapisan itu terpisah dengan jelas, memancarkan sembilan kecemerlangan bencana yang berbeda. Tangan kanan Zuowen menunjuk ke arah kehampaan dan membuka celah di lapisan pertama alam semesta. Api yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar, berubah menjadi naga api yang ganas dan tampak nyata. Naga api itu dengan mudah menghalangi bola api hitam emas yang dikeluarkan oleh penyihir iblis. Zuowen mengetuk tangan kanannya lagi. Lapisan kedua bencana elemen es juga melesat keluar, melewati bola api hitam emas yang terhalang dan menerjang ke arah penyihir iblis. Pupil mata sang penyihir iblis mengecil. Ia mengeluarkan tongkat kerajaan di tangannya, membentuk lingkaran perisai pelindung berwarna hitam emas yang menyelimuti tubuhnya, menghalangi bencana elemen es yang seperti longsoran salju. Dunia semestanya, mengapa memiliki sembilan lapisan? Mata penyihir iblis itu dipenuhi dengan kebingungan. Dengan sangat cepat, dia tampak telah menderita pukulan berat dan memikirkan sesuatu. Dengan dunia semesta yang berlapis sembilan dan kekuatan yang demikian dahsyat, hanya satu orang yang mempunyai karakteristik ini. Itu Zuowen. Namun, bukankah Zuowen mati? Akan tetapi, tidak banyak waktu tersisa bagi sang penyihir iblis untuk berpikir. Zuowen mengetuk tiga kali lagi dengan tangan kanannya, membuka celah di lapisan ketiga, keempat, dan kelima. Kilatan darah, kilat hitam, dan banjir korosif berwarna putih keperakan serta merah menyala tercurah keluar, menyerbu ke arah sang penyihir iblis. Kekuatan ketiga malapetaka ini jauh lebih kuat daripada dua malapetaka sebelumnya. Begitu mereka muncul, mereka menghancurkan sebagian besar lingkaran pertahanan yang telah dibangun oleh penyihir iblis, hanya menyisakan sedikit yang hampir tidak bisa bertahan. Penyihir iblis terluka parah, dia memuntahkan darah, wajahnya sepucat kain kafan. 4.324 Seribu bayangan iblis pencarian. Melihat pertahanannya terkikis, mata sang penyihir iblis bersinar dengan kekejaman saat dia menggunakan mistik terkuatnya. Awan kabut iblis meledak dari dharma besarnya, lalu dharma penyihir iblis terbagi menjadi dua, lalu empat. Dharma sang penyihir iblis terus terbagi menjadi hampir seribu manifestasi dharma, yang masing-masing memiliki aura yang tidak lebih lemah dari manifestasi dharma tahap awal. Ribuan avatar menggunakan serangan yang sama, dan untuk sesaat, mereka memblokir lima lapisan pertama energi kesengsaraan Zhuowen. Mereka bahkan menekan serangan kesengsaraan Zhuowen. Menarik, aku penasaran apakah kau sanggup bertahan terhadap kesengsaraan tingkat ke-6. Bibir Zhuowen melengkung membentuk senyum dingin. Dia mengetuk kekosongan dengan tangan kanannya lagi, dan sebuah celah terbuka di tingkat ke-6 dari dunia Qian Kun tingkat 9 di belakangnya. Ketika Zhuowen baru saja menerobos kesengsaraan Qian Kun, dia telah mampu membuka lima level pertama. Sekarang setelah ia berhasil mencapai tahap tengah kesengsaraan Qian Kun, membuka level ke-6 bukanlah masalah besar. Ia bahkan yakin bahwa ia dapat membuka level ke-7. Saat Zhuowen membuka celah di tingkat ke-6, ledakan yang memekakan telinga terdengar di antara langit dan bumi, tiada henti dan tak berujung. Banyak gunung yang tingginya puluhan ribu kaki muncul di langit. Gunung-gunung itu saling berhimpitan. Permukaan setiap gunung digambar dengan segala macam tanda emas aneh, bersinar cemerlang, seperti gunung suci yang telah ada sejak zaman kuno. Begitu gunung-gunung suci muncul di kehampaan, semuanya mulai jatuh bebas, jatuh secara teratur ke arah para penyihir iblis di bawah. Ledakan-ledakan-ledakan. Gunung-gunung suci jatuh dari langit, dan banyak bayangan iblis milik penyihir iblis tidak dapat menghindar tepat waktu. Sebagian besar dari mereka hancur berkeping-keping. Dalam sekejap mata, ribuan bayangan iblis telah berubah menjadi beberapa bayangan tanpa anggota tubuh. Bayangan-bayangan itu berkumpul lagi, berubah menjadi tubuh asli sang penyihir iblis. Aduh! Penyihir iblis berlutut di tanah, memuntahkan setegup darah. Dia menatap Zua Wen, matanya penuh ketakutan. Zua Wen, kamu adalah Zua Wen. Sang penyihir iblis menatap Zua Wen dan akhirnya mengutarakan tebakannya. Zua Wen tersenyum dan tidak menjawab. Dia perlahan berjalan ke arah sukubus iblis, dan jari pedang di tangan kanannya perlahan mendarat di antara kedua alisnya. Setelah sang penyihir iblis terjatuh ke tanah dengan mata terbuka lebar, Zua Wen perlahan berdiri dan menatap ke arah 30 elit sekte iblis tanpa batas yang masih menonton dari jauh. Su 8 Melihat tatapan Zua Wen, 30 elit dari sekte iblis tanpa batas merasakan hati mereka bergetar. Kemudian, mereka berlutut di depan Zua Wen. Kami bersedia melayani Anda sebagai tuan kami. Tolong ampuni nyawa kami, kata mereka dengan hati-hati. Bagiku, kalian semua hanyalah beban, kata Zua Wen acuh tak acuh. 30 elit itu terdiam saat mereka berlutut di tanah, gemetar karena ketakutan. Kamu harus menghormati Black Lotus sebagai tuanmu. Jika kau bisa membantunya menjadi master sekte, itu akan cukup untuk menebus kejahatanmu. Zua Wen melirik ke arah trate hitam yang tidak jauh dan berkata dengan acuh tak acuh. 30 elit itu sangat gembira. Mereka buru-buru berlutut di depan trate hitam dan menyerahkan segel spiritual mereka, mengakui trate hitam sebagai tuan mereka. Trate hitam, mereka adalah elit dari sekte iblis tanpa batas. Dengan dukungan mereka, kamu seharusnya bisa berhasil menjadi master sekte yang baru. Saya ada urusan lain yang harus dilakukan, jadi saya pamit sekarang. Zua Wen mengucapkan beberapa patah kata kepada trate hitam. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan pergi bersama San Lingyun. Karena dia telah memperoleh buku iblis, tentu saja dia tidak merindukan tempat ini. Trate hitam menatap punggung Zua Wen saat dia pergi. Mulutnya penuh dengan kepahitan, dan ada sedikit kekecewaan di hatinya. Setelah beberapa kali menyamar, Zua Wen menuju ke selatan dan tiba di perbatasan selatan alam Nuwa. Zua Wen khawatir bahwa patuh lampu terang dan dua orang lainnya mungkin masih menunggu di perbatasan utara. Oleh karena itu, demi alasan keamanan, ia memilih perbatasan selatan. Setelah berhasil melewati pemeriksaan perbatasan, Zua Wen mengeluarkan kapal dewa dan menuju ke alam Voityama. Klan Nuwa, akan ada banyak waktu untuk menyelesaikan masalah di antara kita di masa depan. Melihat ke arah perbatasan selatan alam Nuwa, Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Tatapan matanya setajam pisau. Ketika dia meninggalkan galaksi Pan Yu dan menuju ke Hundred Domains, dia ingin menjadi lebih kuat secepat mungkin. Dalam 10.000 tahun, dia ingin melampaui pemimpin klan Nuwa, Huang Jue. Setelah 10.000 tahun berlalu, fakta bahwa para ahli klan Nuwa telah meninggal di galaksi Pan Yu akan terungkap. Dan Pan Yu Galaxy akan menghadapi balas dendam klan Nuwa. Dengan kekuatan Pan Yu Galaxy, bagaimana mungkin ia bisa menandingi raksasa seperti klan Nuwa? Saat itu, ia pasti akan runtuh dan musnah di langit berbintang yang kacau. Untungnya, masih ada waktu yang cukup lama sebelum batas waktu 10.000 tahun. Meskipun Zua Wen tidak dapat melakukan apapun terhadap klan Nuwa sekarang. Setelah dia berhasil menerobos ke bentuk kosmik, dia yakin bahwa bahkan jika dia menerobos ke kota suci Nuwa milik klan Nuwa sendirian, para ahli dari klan Nuwa mungkin tidak akan mampu menghentikannya. 100 domain memiliki total sembilan alam tertinggi. Alam tertinggi sepenuhnya terpisah dari alam tingkat tinggi, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Alam tertinggi adalah dunia yang berdiri sendiri. Setiap alam tertinggi memiliki banyak tanah berharga dan alam rahasia. Energi kacau dan kekuatan para pembudidaya di sana jauh lebih unggul daripada alam lain. Dan alam tertinggi tidak memiliki formasi teleportasi kuno yang terhubung ke dunia luar. Satu-satunya cara untuk memasuki alam tertinggi adalah dengan pergi ke kota suci Giok Ungu di alam Giok Ungu. Hanya dengan menaiki kapal dewa khusus seseorang dapat memasuki alam tertinggi. Petik 2.2 Di D, Zuawan tidak bisa menahan cemberut saat mendengarkan perkenalan San Lingyun. Dia tidak menyangka bahwa pergi ke alam tertinggi akan sangat merepotkan. Sebenarnya tidak ada formasi teleportasi kuno yang sesuai yang dapat secara langsung memindahkan seseorang ke alam tertinggi. Alam Giok Ungu, apakah itu alam tingkat tinggi yang paling kuat di bawah alam tertinggi? Zuawan merasa bahwa alam Giok Ungu agak familiar dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. San Lingyun menganggup dan berkata, Ya, alam Giok Ungu adalah alam tingkat tinggi yang paling kuat. Alam ini jauh lebih kuat daripada alam nuwa. Terlebih lagi, alam Zisuan adalah tempat yang sangat unik. Di sana, kaum wanita memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada kaum pria. Adapun klan Ziksuan, yang mendominasi alam Ziksuan, mereka semua adalah wanita. Zuawan sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa alam Giok Ungu sebenarnya didominasi oleh wanita. Selain itu, ku dengar bahwa domen Ziksuan hanya dianggap sebagai kelas menengah ke bawah di antara banyak domen kelas atas di masa lalu. Alasan mengapa domen itu mampu bangkit begitu cepat menjadi domen kelas atas nomor satu adalah karena klan Ziksuan menghasilkan wanita cantik luar biasa yang berhubungan dengan beberapa ahli domen tertinggi dan memperoleh bantuan mereka, kata San Lingyun lembut. Mendengar ini, Zuawan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ini disebut, melewati pintu belakang, atau aturan tak tertulis di bumi. Karena kita akan pergi ke alam tertinggi, kita harus naik kapal suci dari kota suci Giok Ungu di alam Giok Ungu. Mari kita pergi ke alam Giok Ungu terlebih dahulu, kata Zuawan Ringan. Sekitar setengah bulan perjalanan dari sini, ada alam tingkat tinggi yang disebut alam siran. Di alam ini, ada formasi teleportasi kuno yang mengarah langsung ke alam Giok Ungu. Kita bisa pergi ke alam siran terlebih dahulu. San Lingyun membuka gulungan peta kuno yang besar. Kepalanya yang kecil tertutupi oleh gulungan kuno itu. Dia membacanya dengan saksama dan memberikan pendapatnya. Iya, menurut guru, Xiao Hei, kita bisa mencapainya dalam waktu setengah bulan. Zuawan menganggup dan menatap Xiao Hei, yang sedang mengemudikan kapal dewa. Hei hei, serahkan saja padaku. Xiao Hei menyeringai. 4.325 Setengah bulan kemudian, Zuawan dan yang lainnya tiba di domain siran. Siran. Meskipun domain siran juga merupakan domain tingkat tinggi, domain ini menduduki peringkat terakhir di antara 16 domain tingkat tinggi. Dalam hal kekuatan dan sumber daya, wilayah itu jauh lebih lemah daripada wilayah nua. Formasi teleportasi kuno yang mengarah langsung ke kota Suci Zisuan terletak di kota Suci Siran, kota inti domain siran. Kota Suci Siran berada di timur laut, sekitar satu setengah hari jauhnya dari kita. Di D, San Lingyun memegang gulungan peta kuno yang ukurannya setengah dari tubuhnya saat dia memberikan instruksi dengan cara yang logis. Gadis kecil ini, mudah baginya untuk berbicara. Dia hanya perlu melihat gulungan peta kuno dan dia bisa memerintahku. Aku hanya seorang buruh, sungguh hidup yang sulit. Xiao Hei bergumam, tetapi tangannya tidak melambat. Dia mengubah arah kapal dewa dan menuju ke timur laut. Pertama. Saat mereka setengah hari lagi meninggalkan kota Suci Siran, kapal Suci itu tiba-tiba berguncang hebat seakan-akan baru saja dihantam-hantaman hebat. Seluruh. Badan kapal berputar cepat di udara, dan sebuah lubang besar muncul di sisi kapal dewa. Zhuowen, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup di kedalaman kapal, tiba-tiba membuka matanya dan pergi ke geladak. Petik 2. Xiao Hei, ada apa? Zhuowen memandang Xiao Hei, yang tengah berusaha sekuat tenaga menyeimbangkan kapal, dan bertanya sambil mengerutkan kening. Kecil. Mata Black dipenuhi dengan niat membunuh. Seseorang tiba-tiba menyerang kapal Suci kita. Kapal itu ada di sana. Wen melihat ke arah yang ditunjuk Xiao Hei. Beberapa ribu meter jauhnya di timur laut, sebuah kapal dewa hitam melaju kencang ke arah mereka. Di dek kapal dewa hitam itu berdiri seorang pria paru baya dengan jubah mewah. Matanya penuh dengan ejekan dan kekejaman. Ketika. Di kedua sisi kapal dewa hitam itu, ada lebih dari 10 meriam hitam pekat yang tersusun rapi. Pada saat ini, meriam-meriam itu menembakkan cahaya putih yang menyala-nyala, yang mengembun menjadi serangan mengerikan yang melesat ke arah kapal dewa Zuawan. Apakah orang ini gila? Kami tidak punya permusuhan dengan dia. Mengapa dia tiba-tiba menyerang kami? Xiao Hei mengumpat, tetapi tindakannya tidak lambat. Dia mengendalikan kapal dewa untuk terus menghindari meriam cahaya yang ditembakkan oleh kapal dewa hitam. Kapal dewa hitam itu jelas telah dimodifikasi pada tahap selanjutnya. Ada banyak meriam kuat yang dipasang di atasnya. Di sisi lain, kapal dewa Zuawan hanyalah kapal dewa biasa untuk penggunaan sipil. Kapal itu tidak memiliki peralatan ofensif apapun. Di depan kapal dewa hitam, kapal dewa Zuawan hanyalah target hidup. Kapal itu hanya bisa menghindar dan tidak menyerang. Keterampilan Xiao Hei sangat bagus, dan dia berhasil menghindari semua meriam ringan. Wow, Master Long, keterampilan mengemudikanmu luar biasa. Kau dapat terbang bebas di depan begitu banyak meriam ringan. Mata sipotian berbinar saat dia bertepuk tangan dan memuji. Kecil. Black tampak puas dengan apa yang dikatakannya. Tentu saja. Mengapa kau tidak berpikir tentang berapa tahun penguasa naga ini telah mengemudikan kapal dewa? Tentu saja, keterampilanku sangat hebat. Hati-hati. Wen tiba-tiba mengingatkannya dengan keras. Xiao Hei, yang awalnya bangga pada dirinya sendiri, segera terbangun. Berlari. Setelah itu, Xiao Hei terkejut saat mengetahui bahwa kapal dewa hitam itu tidak lagi menggunakan meriam cahaya untuk menyerang. Sebaliknya, kapal itu langsung menabrak mereka. Haluan hitam pekat dari kapal dewa hitam itu, yang bagaikan urat tembaga dan tulang besi, menghantam keras sisi kapal dewa Zuowen. Ledakan. Wah. Ledakan dahsyat bergemas saat kapal dewa Zuowen terbelah menjadi dua bagian. Zuowen. Wajah Wen tampak muram. Ia membentuk segel tangan dengan kedua tangannya dan mengeluarkan cakram arai. Ia segera membuat formasi perekatan dan dengan cepat menyatukan kembali kapal dewa yang awalnya terbelah menjadi dua bagian. Hitam. Di dek kapal dewa, pria paruh baya itu menatap Zuowen dengan heran. Senyum mengejek muncul di sudut mulutnya saat dia mengarahkan kapal dewa hitam itu menjauh. Petik 2. Kau sedang mencari kematian. Hati Zuowen dipenuhi dengan permusuhan. Dia tidak menyinggung siapapun, dan dia bahkan tidak mengenal pria paruh baya ini. Namun, dia diserang tanpa alasan. Siapapun pasti sangat tidak senang apabila menjumpai hal semacam ini. Setelah Zuowen menstabilkan kapal dewa, dia melompat dan menggunakan teknik gerakan kekacauan primordial secara ekstrim. Dia dengan cepat mengejar kapal dewa hitam itu. Kapal dewa hitam itu sangat cepat, jauh lebih cepat daripada kapal dewa Zuowen. Zuowen menggunakan teknik gerakan kekacauan primordial secara ekstrim, tetapi dia hanya bisa mengimbangi kecepatan kapal dewa hitam itu. Hitam. Di atas kapal dewa, lelaki paruh baya itu tampaknya merasakan sesuatu. Ia menoleh dan menatap Zuowen, yang terus-menerus mengejarnya. Matanya memperlihatkan ekspresi terkejut sebelum digantikan oleh ekspresi mengejek. Hanya sampah tahap tengah kesengsaraan kosmik. Teknik gerakanmu tidak buruk. Kau benar-benar bisa mengejar kapal suciku. Kalau saja aku tidak sedang dikejar seseorang dan tidak mampu membuang waktu, aku tidak keberatan berhenti untuk bermain denganmu. Pria paruh baya itu bergumam sendiri sambil tersenyum tipis. Dia dengan lembut mencubit kekosongan itu dengan tangan kanannya, dan cahaya hitam pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Asal kapal dewa hitam, yang awalnya sangat cepat, tiba-tiba meletus dengan kabut hitam yang aneh. Kemudian, kecepatan kapal dewa hitam itu berlipat ganda, dan dalam sekejap mata, ia menyingkirkan Zuowen. Zuowen berhenti dan menatap titik hitam yang semakin menjauh. Ia merasa sedikit tidak berdaya. Kapal dewa orang ini sangat tidak biasa. Kecepatannya hampir sebanding dengan ahli Dharma Idol kosmik tingkat atas biasa. Menangkal. Di sisi lain, kultifasi pria paruh baya itu relatif biasa saja. Dia mungkin berada di sekitar tahap akhir kosmik Dharma Idol. Jika dia berhadapan langsung dengan Zuowen, dengan Zuowen menggunakan semua kartu asnya, orang ini tidak akan sebanding dengan Zuowen. Hanya. Ya, Zuowen sangat bingung. Apa maksud orang ini menabrak kapal sucinya tanpa alasan? Apakah ada yang salah dengan otaknya? Dentang. Ketika Zuowen kembali ke tempat Xiaohei dan yang lainnya berada, ekspresinya tiba-tiba berubah. Hanya. Dia melihat ada lusinan sosok mengelilingi kapal ilahinya. Ini. Dalam kelompok itu, ada dua orang yang memimpin. Satu adalah wanita yang sangat cantik, dan yang lainnya adalah seorang pria tua yang mengenakan baju sirah dewa. Ketika. Puluhan sosok itu juga mengenakan baju sirah dewa yang mirip dengan milik lelaki tua itu. Jelas, lelaki tua ini seharusnya menjadi pemimpin kelompok ini. Namun, lelaki tua ini, yang tampaknya adalah pemimpin, bersikap hormat dan penuh hormat kepada wanita cantik di sampingnya. Matanya penuh dengan kekaguman. Hai, aku sudah mengatakan bahwa kita tidak memiliki benih api ilahi yang kau sebutkan. Aku bahkan tidak tahu apa itu. Di atas kapal, Xiaohei mengumpat dan menjelaskan. Namun, kata-katanya jelas tidak berguna. Sekelompok orang yang mengelilingi mereka sama sekali tidak berniat mundur. Semuanya, apa artinya ini? Zuowen bergegas dan mendarat di kapal dewa. Dia menatap lelaki tua dan wanita cantik di depannya dan bertanya dengan suara rendah. Ling. Yang mengejutkan Zuowen, aura lelaki tua dan wanita cantik itu tidak lemah. Ling Tian. Belum lagi lelaki tua yang mengenakan baju sirah dewa. Auranya bahkan lebih kuat dari wanita cantik itu, tetapi dia belum mencapai level cahaya bintang kuno terbalik. Orang tua itu seharusnya sudah setengah langkah ke dalam cahaya bintang kuno terbalik. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada wanita cantik itu. Adapun wanita cantik itu, tingkat kultifasinya berada pada puncak tingkat idola Dharma Kosmik. Mengikuti puluhan orang di sekitar mereka berdua pada dasarnya berada di atas bencana besar langit dan bumi. Di dalam. Domain siran, hanya klan siran yang bisa mengirimkan begitu banyak kultifator bencana besar langit dan bumi sekaligus. 4.326 Namaku Si Seng, pemimpin klan siran. Ini adalah saintes ketiga dari klan Zisuan, yang mulia Zilong. Mengapa kamu tidak berlutut dan memberi salam kepada kami? Si Seng berteriak dengan ekspresi berwibawa. Petik 2 Orang suci ketiga dari klan Zisuan. Zuawan menatap wanita cantik di samping lelaki tua itu dengan heran. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan saintes dari klan Zisuan di sini. Pada. Selama waktunya di alam Zisuan, Zuawan juga telah menyelidiki banyak kekuatan besar di alam Zisuan. Dalam klan Zisuan, wanita adalah pemimpin, dan pemimpin yang paling dihormati adalah supremasi wanita. Klan Zisuan dipimpin oleh dua supremasi wanita, dan keduanya dikatakan sebagai ahli di alam cahaya bintang terbalik. Di bawah supremasi wanita adalah orang suci. Klan Zisuan memiliki total lima orang suci, dan status mereka hanya berada di bawah supremasi wanita. Faktanya, mereka adalah pemimpin klan Zisuan di permukaan. Hal ini dikarenakan kedua supremasi wanita dalam klan Zisuan sangatlah misterius. Mereka sulit dipahami, dan semua hal dalam klan pada dasarnya ditangani oleh kelima orang suci. Melihat Zisuan tidak berniat berlutut dan memberi salam padanya, wajah keriput Si Seng menampakkan ketidaksenangan. Dia. Tepat saat dia hendak memarahi Zisuan, saintes ketiga Zilong melambaikan tangannya dan menghentikan Si Seng. Petik 2. Kami mengikuti aura benih api ilahi. Dari apa yang dapat kurasakan, aura benih api ilahi ada di kapal ilahi Anda. Jika Anda ingin menghilangkan kecurigaan, Anda dapat membiarkan kami menggeledah kapal ilahi Anda. Suara Zilong sejelas suara burung oriole dan bagaikan angin musim semi. Zuo. Hati Wen hancur. Dia langsung teringat pria parubaya di kapal dewa hitam yang telah menyerang kapal dewa miliknya tanpa alasan. Dia ingat dengan jelas bahwa pria parubaya itu memiliki senyum mengejek di wajahnya setelah menabrak kapal ilahinya. Mungkinkah pria parubaya itu dengan sengaja meninggalkan apa yang disebut benih api ilahi di kapal ilahinya ketika ia menabrak kapal ilahi mereka? Oke, Anda dapat mencarinya, tetapi saya harap Anda dapat melakukannya dengan cepat. Kami sedang terburu-buru. Zuo. Wen mengangguk dan memberi isyarat kepada Xiao Hei dan yang lainnya untuk meninggalkan kapal dewa. Dia juga mengeluh tanpa sengaja, hari ini benar-benar sial. Kami baru saja diserang oleh kapal dewa hitam dan hampir kehilangan nyawa. Sekarang, kami akan digeledah lagi. Jadi, jika aku tahu lebih awal, aku akan memeriksa almanak sebelum pergi hari ini. Setelah Zilong mengatur orang-orang untuk memasuki kapal dewa untuk mencari, dia tentu saja mendengar keluhan Zuowen. Matanya yang indah menjadi cerah. Rekan Taoise, baru saja, kamu mengatakan bahwa kamu diserang oleh kapal dewa hitam. Lalu, apakah kamu melihat dengan jelas siapa yang mengemudikan kapal dewa hitam itu? Zilong mendekati Zuowen dan bertanya dengan cepat. Petik 2. Tentu saja, dia melihatnya dengan jelas. Anjing terkutuk itu berpenampilan seperti pria parubaya. Hidungnya besar dan matanya menyipit. Kami sedang dalam perjalanan, tapi bajingan ini tiba-tiba menyerang kami. Ini benar-benar menyebalkan. Kalau Tuan Naga ini menangkap bajingan ini, Tuan Naga ini pasti akan mencabik-cabiknya hingga menjadi ribuan keping dan membiarkan dia merasakan sensasi di setubuhi anjing. Ketika dia menyebut kapal hitam dan lelaki parubaya itu, Xiaohei langsung mengumpat keras. Dia sangat gelisah dan terus-menerus menceritakan apa yang telah terjadi. Petik 2. Aku sudah tahu. Pada hari kami kehilangan benih api suci, Fei Pengzai tiba-tiba pergi untuk suatu urusan. Bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Benih api suci memang telah dicuri olehnya. Tentu saja, setiap pria adalah hal yang baik. Zilong mengerutkan kening dan mendengus dingin sambil menggertakkan giginya. Zuowen agak terdiam saat melihat Zilong, yang mengharapkan yang lebih baik darinya. Dia sebenarnya ingin membalas bahwa sebenarnya ada pria baik. Kesimpulannya terlalu sewenang-wenang. Tidak. Namun, ketika dia melihat Zilong hendak meledak, Zuowen dengan bijaksana tetap diam. Dia tidak ingin memprovokasi wanita ini. Sangat cepat. Tak lama kemudian, kelompok kultifator ini menyelidiki kapal Dewa Zuowen dan menemukan kristal hitam pekat yang berukuran setengah telapak tangan di kedalaman kapal. Ini adalah limbah benih api suci. Fei Pengzai benar-benar tahu cara mengekstrak benih api suci. Dia mendekati saintes kedua dengan niat yang tidak murni. Seru Zilong. Zilong memegang kristal hitam pekat itu di tangannya dan mendesah diam-diam. Dia memahami bahwa setelah benih api suci diekstraksi, bahkan jika dia menemukan Fei Pengzai dan membunuhnya, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali benih api suci yang lengkap. Karena setelah benih api suci diekstraksi, ia tidak dapat digunakan lagi. Kali ini, misinya jelas berakhir dengan kegagalan. ZI Panjang. Long melirik Zuowen dan berpikir bahwa misi ini tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya dia telah mengetahui siapa yang mencuri benih api suci. Petik 2. Bisakah kau memberitahuku ke arah mana kapal dewa hitam itu melarikan diri? Tanya Zilong. Zuowen. Wen menunjuk ke arah kapal dewa hitam itu melarikan diri dan berkata, kapal dewa hitamnya sangat cepat. Aku khawatir kamu tidak akan bisa mengejarnya tepat waktu. Zilong tidak menjawab. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya dan mengejar ke arah yang ditunjukkan Zuowen. Dah. Sekitar satu jam kemudian, Zilong kembali ke tempat ini. Tuan Zilong, apakah kau berhasil menangkap orang itu? Si Seng bergegas menghampiri dan bertanya dengan nada mengjilat. Si panjang. Zilong menggelengkan kepalanya. Matanya yang indah menatap Zuowen dan berkata, Aku ingin kau ikut denganku ke kota suci Zisuan. Aku ingin kau bersaksi untukku tentang Fei Pengse. Zuowen sedikit mengernyit. Zilong agak terlalu percaya diri. Dia. Belum pernah bertemu Zilong sebelumnya. Dia bahkan tidak menanyakan namanya dan ingin dia bersaksi untuknya. Mungkinkah di mata wanita ini, semua orang harus mendengarkan perintahnya dan bertindak sesuai keinginannya. Meski tujuan Zuowen adalah kota suci Zisuan, dia tidak suka perasaan di perintah. Jika Zilong bersikap sopan dan mengajaknya pergi, dia mungkin akan pergi dengan senang hati. Tetapi, jika dia mengikuti Zilong, dia pasti akan diinterogasi oleh petinggi klan Zisuan. Ini bukan sesuatu yang disukai Zuowen. Petik 2 Kau dan aku belum pernah bertemu sebelumnya. Aku tidak berhutang apapun padamu. Aku menolak untuk pergi bersamamu ke kota suci Zisuan, kata Zuowen Enteng. Mata indah Zilong membelalak. Dia jelas tidak menyangka Zuowen akan menolak permintaannya. Sebagai gadis suci ketiga dari klan Zisuan, statusnya tinggi dan kata-katanya adalah hukum. Sejak orang lain selalu mengjilat dan mendengarkannya. Tidak ada yang pernah menolak permintaannya. Tetapi sekarang, pemuda yang tidak menarik perhatian di depannya ini malah menolak permintaannya. Petik 2 Zilong mengernyitkan hidung dan tidak mengerti. Petik 2 Apakah saya masih perlu alasan untuk menolak? Zuowen menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa dan melanjutkan, jika tidak ada yang lain, maka kami akan pergi. Berhenti di situ. Kamu punya nyali. Status macam apa yang dimiliki Tuan Zilong? Kau berani bersikap kurang ajar seperti itu? Kau ingin mati? Si Seng membawa beberapa lusin orang dan menghalangi jalan Zuowen sambil memaki Zuowen dengan keras. Zuo Wen menatap Si Seng dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apa? Mungkinkah kalau aku menolak, kalian semua akan membunuhku? Kau menyinggung Tuan Zilong, itu sama saja dengan mencari kematian. Sekalipun aku membunuhmu seribu kali, sepuluh ribu kali, itu tetap tidak cukup untuk menebus dosa besarmu, kata Si Seng sambil tersenyum dingin. Tidak apa-apa kalau kamu suka menjadi anjing orang lain, tapi mengapa memaksa orang lain menjadi anjingmu? Jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin orang lain lakukan kepadamu, pernahkah kamu mendengarnya sebelumnya? Zuowen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil mencibir. Kau sedang mencari kematian. Si Seng sangat marah. Anak laki-laki ini berani mengejeknya seperti anjing. Ini sama saja dengan mempermalukannya di depan umum. Petik 2 Seorang sampah alam semesta tahap menengah benar-benar berani menghinaku. Kau telah melakukan kejahatan besar. Aku akan mengeksekusimu di tempat. Niat membunuh melonjak di mata Si Seng. Tangan kanannya seperti kilat, dengan ganas mencengkram wajah Zuowen. 4327 Zuowen menatap dengan tenang serangan Si Seng yang semakin dekat. Hembusan angin kencang menerpa dan meniup rambut Zuowen. Saat Si Seng menyerang, Zuowen menyadari bahwa Zilong berdiri di samping dan menonton dengan dingin. Bahkan ada senyum mengejek di sudut mulutnya. Lihat, Zilong bukanlah orang baik. Dia diam-diam membiarkan Si Seng membunuhnya. Ledakan Ledakan yang memekakan telinga terdengar terus-menerus. Si Seng Serangan Seng sudah dekat. Cakarnya seperti besi tuang. Dengan satu cakar, seolah-olah dia bisa mencabik-cabik Zuowen. Petik 2 Mati kau, sampah. Teriak Si Seng Seng menyeringai dan diam-diam mengejek Zuowen, yang tidak bergerak sama sekali. Ledakan Cakar Si Seng mengenai tubuh Zuowen, dan seluruh ruang menimbulkan gelombang riak yang mengerikan. Kemudian, dia terkejut saat mendapati seluruh tubuh Zuowen hancur. Dia bahkan bisa mendengar suara ombak yang bergulung-gulung. Ledakan Zuowen yang hancur berubah menjadi cipratan air dan jatuh dari langit, diam-diam menyatu dengan kedalaman bumi. Ledakan Saat Zuowen menggunakan teknik rahasia water escape, Xiao Hei, Si Po Tian, dan San Ling Yun memasuki dunia paralel. Petik 2 Hem, dia sudah meninggal, tanya Si Seng. Seng memandang Zuowen yang telah berubah menjadi cipratan air dan menyatu dengan tanah, lalu bergumam sendiri dengan linglung. Zilong yang sedang menonton di samping tiba-tiba menyipitkan matanya. Ledakan Dia mengulurkan tangannya yang ramping bagaikan batu giyok dan menunjuk ke tanah tempat air tak berbentuk itu mendarat. Ledakan Ledakan Tanah meledak, membentuk kawah hitam pekat yang dalam. Hem, dia menghilang. Bahkan auranya pun tampak menguap. Teknik rahasia macam apa ini? Zilong menatap ke bawah ke lubang besar di depannya tanpa bersuara. Matanya yang indah berkedip-kedip, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya karena heran. Petik 2 Master Zilong, maksudmu anak itu baru saja melarikan diri? Zilong datang ke sisi Zilong dan tentu saja mendengar apa yang dikatakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan mata terbuka lebar. Di dalam Menurut pendapat Zilong, mustahil bagi Zhuawan, yang hanya berada di tahap tengah kesengsaraan besar alam semesta, untuk bertahan hidup dari serangannya. Dia benar-benar melarikan diri. Kultivasi anak ini tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki banyak trik tersembunyi. Baru saja, setelah dia berubah menjadi air tak berwujud, auranya benar-benar menghilang. Jika aku tidak mengamati dari samping, aku juga akan mengira anak ini sudah mati, kata Zilong. Si si. Ekspresi Seng agak jelek. Awalnya dia berencana untuk tampil baik di depan Zilong untuk mendapatkan perhatiannya. Sebagai orang suci klan Zisuan, Zilong dihormati dan dikagumi oleh puluhan ribu orang. Dia jauh lebih mulia daripada dia, pemimpin klan-klan Siran. Jika dia dapat menjalin hubungan dengan Zilong, dia dan domen Siran yang dipimpinnya akan memperoleh banyak manfaat. Sekarang, Zouan telah lolos tepat di bawah hidungnya, menyebabkan dia kehilangan muka. Si Seng sangat membenci Zouan hingga giginya gatal. Tuan Zilong, haruskah kita terus mengejar Fei Pengze? Tanya si Seng. Petik 2. Dia seharusnya masih berada di wilayah Siran. Berpatroloh dengan hati-hati selama periode waktu ini. Jika Anda menerima berita tentangnya, jangan coba-coba memberitahunya. Segera beritahu saya, kata Zilong dengan suara pelan. Si si. Seng berkata dengan agak tidak setuju, Tuan Zilong, Anda terlalu berhati-hati. Fei Pengze itu baru berada di tahap akhir dari tahap Dharma Kosmik. Aku sendiri sudah cukup untuk menangkap orang ini. Ekspresi Zilong berubah dingin dan berkata dengan kasar, Apa yang kamu tahu? Kultifasi Fei Pengze tidak terlalu tinggi, tetapi dia memiliki kapal Dewa Hitam yang sangat cepat dan kuat. Selain itu, orang ini sangat licik. Begitu Anda memberitahunya, Anda mungkin tidak dapat menangkapnya dengan mudah. Si Seng segera menganggup dan tidak berani menolak lagi. Petik 2. Ayo berangkat, aku harus kembali ke kota suci Zisuan untuk menyampaikan berita tentang Fei Pengze. Sayang sekali, jika kita bisa menangkap orang itu hidup-hidup dan tidak bersaksi untuk kita, masalah selanjutnya akan menjadi sangat sederhana. Kata Zisuan. Zilong memikirkan kepribadian saintes kedua yang tidak masuk akal dan sifatnya yang sangat protektif. Jika tidak ada bukti konkret, saintes kedua pasti akan berdiri di pihak suaminya, Fei Pengze. Meski merepotkan, Zilong juga tahu bahwa seiring berjalannya waktu, kesimpulannya pasti akan terbukti. Dia tidak percaya bahwa Fei Pengze, yang telah mencuri benih api ilahi, berani kembali ke kota suci Zisuan. Pada ribuan kilometer jauhnya, air takasat mata yang diubah Zulong muncul di tepi sungai dan berubah menjadi bentuk manusia. Si Seng dan Zilong benar-benar tidak masuk akal. Mereka membunuh orang hanya karena mereka pindah. Bukankah ini terlalu berlebihan? Kata Dan San. Lingyun keluar dari dunia besar dan melambaikan tangan kecilnya dengan marah. Petik 2. Yang lemah menjadi mangsa yang kuat, yang terkuatlah yang bertahan. Ini selalu menjadi aturan dalam jalur kultifasi. Sebaliknya, Zuawan sangat tenang. Dia tidak merasa marah karena si Seng telah membunuhnya hanya karena perselisihan. Pada di dunia kultifator, tidak ada aturan. Siapapun yang memiliki kepalan tangan terbesar dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Oleh karena itu, jika seseorang tidak mudah jatuh dalam jalur kultifasi, maka ia harus cukup cerdik dan waspada. Ia harus membuat dirinya lebih kuat, sedemikian kuatnya sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengancamnya. Kapal dewa ini sudah terlihat oleh Si Seng, Si Long, dan yang lainnya. Agar tidak dikenali oleh mereka, mari kita pindah ke kapal dewa lain. Setelah Zuawan menghancurkan kapal dewa yang sudah compang camping, dia mengeluarkan kapal dewa lain yang sama sekali berbeda dari dunia besar. Pada saat yang sama. Di dunia besar, ada banyak kapal dewa yang dipersiapkan untuk mencegah terjadinya hal seperti hari ini. Kelompok itu terus bergerak menuju kapal suci Siran. Oleh Xiao Hei menjadi lebih berhati-hati selama perjalanan karena apa yang telah terjadi sebelumnya, sampai-sampai merasa agak gugup. Begitu dia melihat kapal dewa lain mendekat dari jauh, Xiao Hei akan segera berlari menghindar seakan-akan dia sedang melarikan diri, seakan-akan dia takut kalau-kalau kapal dewa itu akan menabraknya secara acak, menyebabkan para kultifator yang lewat menjadi bingung. Awalnya, jaraknya hanya setengah hari perjalanan dari kapal dewa Siran, tetapi Xiao Hei yang terlalu berhati-hati membutuhkan waktu dua hari untuk tiba di kota dewa Siran. Pada saat yang sama. Pada saat yang sama, Suawan, yang telah menggunakan batu primordial-primordial untuk menyimpulkan buku iblis yang tidak lengkap yang diperoleh oleh sekte iblis tanpa batas, akhirnya berhasil menyimpulkan bagian yang tidak lengkap dari buku iblis tersebut. Tidak ada yang tak terbatas, dan iblis tidak terbatas. Tak terbatas adalah tak terbatas, dan inilah dao iblis tak terbatas. Suawan perlahan membuka matanya dan menggumamkan beberapa kalimat pertama dari buku iblis lengkap. Kitab iblis yang lengkap disebut kitab iblis tak terbatas, dan pembudidaya kitab iblis ini disebut dao iblis tak terbatas. Bahkan lebih banyak lagi. Yang mengejutkan Suawan adalah bahwa kitab iblis tanpa batas merupakan buku iblis tingkat perwujudan hukum langit dan bumi. Aneh. Saat itu, sekte iblis tanpa batas mengandalkan buku iblis ini untuk mendominasi beberapa alam, dan fondasi serta kekuatan mereka melampaui sebagian besar alam tingkat tinggi. Suawan menduga bahwa pendiri sekte setan tak terbatas hanya mengolah buku iblis ini hingga tahap sukses kecil. Dengan demikian. Kitab iblis tanpa batas begitu kuat, jika seseorang dapat mengolahnya hingga tahap sukses besar, mereka mungkin akan mampu mencapai tingkat perwujudan sah langit dan bumi. Saat itu, sekte setan tanpa batas tidak hanya mendominasi beberapa wilayah, tetapi juga telah melonjak menjadi wilayah tertinggi baru. Buku iblis tanpa batas memiliki total 4 level, dan setiap level lebih sulit daripada level sebelumnya. Yang lebih menarik bagi Suawan adalah bahwa buku iblis tanpa batas bukanlah jenis teknik iblis yang menyerang secara dominan, tetapi teknik iblis yang mendukung. 4328 Moran adalah kemampuan inti dari buku iblis tanpa batas. Fungsi utamanya adalah untuk langsung mencemari semua metode kultivasi, kemampuan, artefak, dan sebagainya dari kultivator dengan sifat iblis yang kuat. Saya Moran tidak akan menyebabkan kerusakan pada kemampuan, metode kultivasi, dan artefak kultivator. Sebaliknya, itu akan sangat meningkatkan kemampuan, metode kultivasi, dan artefak kultivator. Ketika Kalau Moran terkontaminasi oleh musuh, maka musuh tersebut akan langsung menjadi iblis dan sangat melemahkannya. Jika pikiran musuh lemah, akan mudah dikendalikan oleh Moran dan menjadi boneka sang kultivator. Ketika Dan tingkat penguatan diri dan pelemahan musuh ini akan menjadi lebih kuat seiring dengan semakin mendalamnya kultivasi buku iblis tanpa batas. Semakin Suawan memahami buku iblis tanpa batas, semakin terang cahaya di matanya. Kitab iblis tanpa batas ini dibuat khusus untuknya yang sekarang. Di domain nua, dia telah menyinggung banyak ahli domain super. Jika dia langsung memasuki ranah super seperti ini, tidak diragukan lagi kemungkinan untuk terbongkar akan sangat tinggi. Lagipula, banyak ahli telah melihat adegan pertempurannya dan mengetahui aura serta kemampuannya. Jika dia memiliki kedok Moran, bahkan jika dia menggunakan kemampuan yang sama, itu akan menjadi kemampuan iblis. Tidak ada yang akan mengaitkannya dengan dia. Tzuo Wen tidak langsung mengolah buku iblis tanpa batas. Sebaliknya, dia keluar dari kapal dewa dan membawa San Ling Yun dan yang lainnya ke kota Dewa Siran dengan cara yang sederhana. Hah, Jiuyuan, kamu ternyata begitu akrab dengan kota Dewa Siran. Setelah memasuki kota Dewa Siran, atas saran Jiuyuan, mereka tiba di sebuah penginapan yang relatif terjangkau di dekat pusat kota. Ketika Dan di bawah pengingat Jiuyuan, kota Dewa Siran mengadakan festival 10.000 lentera dalam tiga hari terakhir. Seluruh kota dipenuhi dengan suasana yang meriah. Ketika Selama tiga hari ini, susunan teleportasi kuno akan ditutup sementara. Setelah festival, susunan teleportasi kuno akan dibuka kembali. Ketika Jiuyuan tersenyum mendengar pertanyaan Zua Wen dan berkata dengan santai, Saya tinggal di kota Dewa Siran selama beberapa waktu dan kebetulan bertemu dengan festival 10.000 lentera. Saat itu, saya juga akan pergi ke kota Suci Zisuan, tetapi pintu saya tertutup, jadi saya memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Wen menatap Jiuyuan dengan acuh-ta'acuh. Meskipun dia merasa Jiuyuan menyembunyikan sesuatu, dia tidak bertanya. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadinya. Di dalam Di ruang kultifasi tingkat tinggi penginapan, Zua Wen tidak memperhatikan dunia luar, dan mulai berkonsentrasi mengolah kitab suci iblis tanpa batas. Dia Dalam proses menggunakan batu primordial-primordial untuk menyimpulkan, dia sudah memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kultifasi kitab suci iblis tanpa batas. Oleh karena itu, ketika dia mengolahnya, sebenarnya butuh dua kali usaha untuk setengah hasil. Dia Hanya dalam tiga hari, dia berhasil mengolah kitab suci iblis tanpa batas tingkat pertama. Petik 2 Moran Zua Wen perlahan berdiri. Bibirnya bergerak sedikit saat kabut iblis yang pekat menyelimuti seluruh tubuhnya. Di dalam Di kedalaman kabut iblis, sepasang mata merah muncul. Dari jauh, itu benar-benar tampak seperti seorang kultifator iblis. Kabut iblis itu berangsur-angsur-surut, memperlihatkan wujud asli Zua Wen. Di bawah pengaruh Moran, wajah Zua Wen juga berubah. Kulitnya menjadi lebih putih, dan matanya bersinar dengan cahaya merah yang mengerikan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum jahat. Ruo Jika Zua Wen menggunakan seni Grand Miss Primordial untuk sedikit mengubah aura dan penampilannya, bahkan orang yang mengenalnya tidak akan dapat mengenalinya pada pandangan pertama. Dong 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 Terdengar ketukan di pintu, lalu suara San Ling Yun terdengar. Zua Wen membuka pintu, dan San Ling Yun berdiri di luar. Melihat Saat pintu terbuka, San Ling Yun hendak mengerutu, tetapi saat dia mengangkat kepalanya dan melihat wajah Zua Wen, dia tertegun. Hah, apakah saya salah mengetuk pintu? San Ling Yun kebingungan. Tanpa sadar dia melihat nomor pintu, dan setelah memastikan kebenarannya, dia menatap pria iblis di depannya dengan tatapan aneh. T. Mata lelaki jahat itu memancarkan cahaya merah, dan itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Zuo Wen menarik efek Moran, dan penampilan serta auranya kembali normal. Petik 2 Ini aku, kata Zua Wen sambil tersenyum. San Ling Yun Ling Yun menepuk dadanya dan memutar matanya ke arah Zuo Wen. Dia dengan penasaran berkata, Murid, teknik penyamaranmu semakin kuat. Aku tidak mengenalimu tadi. Jika kamu tidak mengembalikan penampilanmu, aku akan berpikir bahwa aku sedang berhadapan dengan seorang kultifator iblis yang jahat. Kata Zuo Wen. Senyum Wen semakin lebar. Tampaknya efek Moran berada di luar dugaannya. Bahkan San Ling Yun tidak dapat mengenalinya. Festival 10.000 Lentera telah berakhir. Hari ini, susunan teleportasi kuno di kota Dewa Siran akan dibuka kembali. Kita bisa berteleportasi. Kata San Ling Yun sambil tersenyum. Zuo Wen mengangguk dan berkata, Sebelum kita pergi, Kamu, Ji Uyuan, dan yang lainnya harus memasuki duniaku terlebih dahulu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Kata San Ling Yun. San Ling Yun tentu tahu masalah apa yang dibicarakan Zuo Wen. Bagaimanapun, mereka telah menyinggung Si Seng beberapa hari yang lalu. Zuo Penyamaran Wen lebih baik daripada mereka, dan dia bisa lolos begitu saja. Namun, mereka mungkin tidak bisa melakukannya. Si Seng Susunan teleportasi kuno di kota Dewa Siran terletak di Kuil Agung Pusat. Saat ini, ada antrean panjang di luar Kuil Agung Pusat. Banyak kultifator sedang menunggu untuk menggunakan susunan teleportasi kuno untuk pergi ke daerah lain. Oleh. Karena festival 10 ribu lentera tertunda, banyak orang yang menunggu untuk menggunakan susunan teleportasi kuno hari ini. Hanya ada dua susunan teleportasi kuno di Kuil Besar Pusat, jadi efisiensinya sangat lambat. Zuo Setelah Wen tiba di Kuil Besar Pusat, dia diam-diam mengantri di belakang antrian. Karena pengaruh Moran, meskipun Zuo Wen tidak sengaja melepaskan aura iblis, aura iblis dingin yang samar masih memengaruhi orang-orang yang mengantri di sekitarnya. Tidak. Hanya sedikit orang yang sengaja menjauhkan diri dari Zuo Wen. Mata mereka penuh ketakutan saat melihat Zuo Wen. Para kultifator setan bertindak sesuka hati mereka dan tidak berpegang pada satu pola. Mereka membunuh orang sesuka hati mereka. Banyak kultifator tidak ingin memprovokasi kultifator setan, apalagi terlalu dekat dengan orang-orang berbahaya seperti itu. Sebaliknya, Zuo Wen menikmatinya. Setidaknya dia tidak perlu mengantri bersama orang lain. Setelah beberapa jam, akhirnya giliran Zuo Wen. Dong. Saat mereka hendak memasuki susunan teleportasi kuno, dua sosok tiba-tiba muncul dari kedalaman kota dewa. Semua orang mendongak. Ketika mereka melihat salah satu tetua, mereka semua terkagum-kagum. Adapun para pengawal Kuil Agung, semuanya berlutut di tanah. Salam untuk pemimpin klan agung. Para penjaga berlutut dengan satu kaki dan berteriak serempak. Tetua ini adalah pemimpin klan agung dari klan siran, Si Seng. Pada saat ini, Si Seng, pemimpin besar klan, mengikuti di belakang seorang wanita yang sangat cantik dengan cara yang memikat. Dia memiliki penampilan yang seperti budak dan tunduk. Wanita cantik ini adalah orang suci ketiga dari klan Zisuan, Si Long. Dua. Ketika mereka tiba di gerbang kuil besar pusat, Si Seng melirik Zouan tanpa ekspresi dan berteriak, nyenyahlah. Kedua pengawal yang bertugas menjaga susunan teleportasi kuno itu pun dengan kasar menghalangi jalan Zouan dengan tombak panjang mereka dan dengan kasar mendorongnya keluar. Apakah kamu tuli? Kenapa kau belum juga minggir? Penjaga itu berteriak terus terang dan tersenyum pada Si Seng. Sebagai pemimpin klan agung klan Siran, kau bahkan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh klanmu sendiri. Sebaliknya, kau dengan seenaknya melanggar aturan. Bukankah ini sedikit tidak pantas untuk statusmu sebagai pemimpin klan agung? Kata Zouan acuh tak acuh. Si Seng, yang awalnya mengabaikan Zouan, menyipitkan matanya dan menoleh untuk menatap Zouan dengan dingin. Dia berkata, Apa yang kau katakan? Zilong mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, Si Seng, aku sedang terburu-buru. Jika kamu ingin bertengkar, kamu tidak perlu mengikutiku ke kota Suci Zizuan. Aku bisa pergi sendiri. Si Seng buru-buru menganggup dan membungkuk. Dia menatap dingin ke arah Zouan dan menatap para penjaga di sekitarnya. Kemudian, dia membawa Zilong ke dalam susunan teleportasi kuno di sebelah kiri. Dentang. Setelah Si Seng dan Zilong diteleportasi, semua penjaga di kuil besar pusat bergegas keluar dan mengepung Zouan. 4329 Apa maksudmu? Zouan mengangkat sebelah alisnya, menatap ke arah banyak pengawal yang telah mengelilinginya, hatinya penuh dengan cibiran. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari tatapan penuh arti di mata Si Seng sebelum dia pergi? Dia benar-benar tidak menyangka Si Seng adalah orang yang berpikiran sempit. Dia hanya mengucapkan beberapa patah kata keadilan, tetapi dia masih berniat menangkapnya. Anda sudah tahu jawabannya. Kamu telah terang-terangan menentang ketua klan besar kami. Kamu harus dihukum mati. Namun, klan Siranku tidak bersikap tidak masuk akal. Jika kau mengeluarkan 10 miliar kristal kekacauan, atau harta karun dengan nilai yang sama, kami dapat menjatuhkan hukuman percobaan kepadamu. Selama kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih baik, kejahatanmu akan terus berkurang, dan kamu akhirnya akan dibebaskan. Pemimpin tim itu adalah seorang pria parubaya dengan hidung seperti orang mabuk. Dia memandang Zuawen dengan nada mengejek, dan tanpa malu-malu memerasnya di depan umum. Banyak petani yang berbaris di sekitar kuil besar itu mundur agak jauh. Wajah mereka tenang, dan mereka tidak terkejut dengan kata-kata mengancam dari pria parubaya itu. Jelas, mereka sudah lama tahu tentang gaya tak tahu malu klan Siranku dan sudah terbiasa dengannya. Di antara para penonton, banyak orang menunjukkan ekspresi kasihan kepada Zuawen. Su 8. Orang ini terlalu belak-belakan. Beraninya dia berbicara seperti itu kepada si Seng. Bukankah ini sama saja dengan memukul moncong senjata? Tidak heran domain Siran milikmu hanya bisa berada di posisi terbawah dari 16 domain yang lebih tinggi. Seperti kata pepatah, jika balok atas tidak lurus, balok bawah akan bengkok. Pemimpin klanmu yang agung bukanlah hal yang baik, dan kelompok bawahanmu adalah sekelompok hama. Saya dapat melihat bahwa dalam waktu kurang dari 100 tahun, domain Siran Anda tidak akan dapat mempertahankan statusnya sebagai domain yang lebih tinggi. Zuawen menggelengkan kepalanya, berbicara terus terang. Tampaknya alasan mengapa domain Siran tertinggal dari domain lain yang lebih tinggi bukanlah tanpa alasan. Sekelompok sampah yang tidak melakukan pekerjaan apapun mengelola domain Siran. Itu hanyalah mimpi belaka agar domain Siran menjadi makmur dan mengejar ketertinggalan dari domain lain yang lebih tinggi. Zuawen tidak akan berhenti sampai kata-katanya mengejutkan banyak orang. Satu kalimatnya benar-benar mengejutkan semua orang. Dia berencana untuk menyinggung klan Siran. Beraninya kau mengkritik klan Siran kami. Apakah kau tidak menempatkan klan Siran di matamu? Wajah lelaki parubaya berhidung brandi itu muram, matanya memancarkan niat membunuh yang kuat saat dia menatap Zuawen. Maafkan aku, aku sungguh tidak menaruh klan Siran di mataku. Lagi pula, kalau kamu banyak bicara omong kosong, kamu bisa diam saja. Zuawen menjawab tanpa menoleh, bermaksud memasuki kuil besar. Dia tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Sekarang, dia hanya ingin bergegas ke kota suci Zizuan sesegera mungkin. Akan tetapi, meskipun ia ingin pergi, gerombolan pengawal itu tidak berniat membiarkannya pergi. Pria parubaya berhidung merah berdiri di depan Zuawen, dan senyum di wajahnya dingin. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Aura pria parubaya itu merajalela. Aura hukum Dharma alam semesta awal mengalir keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Aku datang ke kota suci Siran milikmu untuk menggunakan susunan teleportasi kuno milikmu. Saya pikir sebaiknya Anda tidak menghentikan saya. Kalau tidak, konsekuensinya akan sangat serius. Mata Zuawen berkilat ganas. Dia telah dihalangi berkali-kali, dan dia sudah sangat tidak sabar. Apakah Anda mengancam saya? Seekor semut kesengsaraan alam semesta tingkat menengah berani mengancam saya. Pria parubaya itu tertawa. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh di matanya tiba-tiba meledak. Aura seorang idola Dharma tahap awal sepenuhnya dilepaskan. Sebuah patung Dharma raksasa melayang di kehampaan di belakangnya. Patung itu tingginya ratusan kaki dan menatap semua makhluk hidup di sekitar kuil besar itu. Murid yang sombong, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Aku akan melumpuhkan anggota tubuhmu, kultifasimu, dan jiwamu. Setelah itu, aku akan membawamu kembali ke ruang penyiksaan untuk diinterogasi. Ketika ketua klan agung kembali, aku akan menghukummu. Pria parubaya itu menyatu dengan patung Dharma yang besar. Dia perlahan membuka mulutnya, dan suaranya yang agung menyebar ke seluruh kota suci seperti kekuatan surgawi yang dahsyat. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan patung Dharma yang besar itu jatuh dan menghantam kepala suawan. Patung itu seberat dan seseram gunung. Banyak kultifator yang telah mundur agak jauh menjadi ketakutan ketika melihat pria parubaya itu tiba-tiba menyerang. Baru setelah mereka cukup jauh barulah mereka menyaksikan dengan rasa takut yang terus-menerus ketika telapak tangan yang terus-menerus terbakar dengan api patung Dharma itu melahap sosok mungil suawan. Kemudian, terjadilah ledakan yang menggemparkan di tanah tempat kota ilahi berada. Semua orang diam-diam menggelengkan kepala. Mereka tahu bahwa kultifator iblis muda itu sudah mati. Bagaimanapun, kultifasi kultifator iblis muda itu terlalu lemah. Dia baru berada di tahap tengah kesengsaraan semesta. Akan tetapi, betapa terkejutnya semua orang, telapak tangan patung Dharma yang besar dan seberat gunung tinggi itu tiba-tiba roboh. Patung Dharma yang besar itu mengeluarkan teriakan yang agak melengking dan marah. Patung itu menutupi telapak tangan kanannya yang roboh dan mundur. Tempat di mana sang kultifator iblis muda berdiri tiba-tiba dipenuhi aura iblis yang aneh. Di tengah aura iblis yang gelap gulita dan pekat, dua titik cahaya merah tampak begitu mencolok dan jahat. Wah! Tiba-tiba, tanah meledak disertai suara gemuruh guntur. Di tengah aura iblis yang bergejolak, dua titik cahaya merah tiba-tiba melonjak dan menyerbu ke arah patung Dharma yang sedang mundur. Baru pada saat itulah semua orang melihat dengan jelas bahwa dua titik cahaya merah tua itu adalah sepasang mata yang dipenuhi aura iblis, dan sang kultifator iblis muda itu berada di dalam aura iblis itu. Dia memegang pedang iblis di tangan kanannya yang juga diselimuti aura iblis dan menyerbu ke depan Dharma Idol dengan kecepatan kilat. Sang idola Dharma meraung dan mengayunkan lengannya yang lain ke arah sang kultifator setan muda. Dentang! Kultifator iblis muda itu tidak menghindar. Dia memegang pedang iblis di depannya dan menebasnya. Semua orang tercengang ketika mengetahui lengan lain dari patung Dharma telah terputus dari bahunya. Klang-klang-klang! Kultifator iblis muda itu bagaikan sambaran petir hitam, menyambar patung Dharma Raksasa. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga bahkan pria parubaya di dalam Dharma Idol tidak dapat melihatnya dengan jelas. Ketika kultifator iblis muda itu akhirnya berhenti di puncak kuil agung, dia memegang pedang iblis di tangan kanannya dan meletakkannya di sampingnya. Sepasang mata merah menatap dingin ke arah patung Dharma besar yang tidak jauh dari sana. Pria parubaya itu menatap tajam ke arah kultifator iblis muda di kuil agung. Dia ingin bergegas dan mencabik-cabik kultifator iblis muda itu. Namun, perasaan tidak berdaya menguasai hatinya. Kemudian, ia terkejut saat mendapati bahwa patung Dharma miliknya telah mulai terbelah menjadi beberapa bagian dan akhirnya runtuh menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Pria parubaya itu memuntahkan setegup darah dan jatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan. Seluruh tubuhnya kejang-kejang, dan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang menyayat hati. Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Apakah Anda benar-benar seorang ahli di tahap tengah kesengsaraan besar langit dan bumi? Pria parubaya itu menatap kultifator iblis muda di kuil agung dan bertanya dengan tidak percaya. Semua kultifator di sekitar kuil agung tampak terdiam. Mereka tercengang melihat pemandangan di depan mereka yang sungguh tak terbayangkan. Zuawan mengabaikan pria parubaya itu. Sebaliknya, dia melompat turun dari kuil agung dan berjalan menuju salah satu susunan teleportasi kuno di kuil agung. 4.330 Kau ingin pergi? Apakah menurutmu semudah itu? Mata pria parubaya itu penuh dengan kebencian. Setelah melihat Zuawan memasuki kuil agung, dia diam-diam mengeluarkan bendera formasi dari pinggangnya, meludahkan setegup darah ke bendera formasi, dan menghancurkannya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas dua formasi teleportasi kuno di kuil agung, jadi tentu saja dia memiliki kendali atas dua formasi teleportasi kuno tersebut. Setelah menghancurkan bendera formasi, ia segera mengirim pesan kembali ke pusat kota dan meminta seseorang untuk membunyikan bel darurat. Setelah memasuki kuil agung, Zuawan tiba di formasi teleportasi kuno di sebelah kiri. Meskipun tidak ada teleporter yang membantu formasi teleportasi kuno sekarang. Namun, Zuawan adalah master ar-ray ilahi di surga kedua alam abadi. Tidak sulit baginya untuk mengaktifkan formasi teleportasi kuno ini. Namun, saat dia hendak mengaktifkan formasi teleportasi kuno, dia tiba-tiba menemukan bahwa pola formasi di sekitar formasi teleportasi kuno mulai menjadi kacau. Energi yang mengerikan dan dahsyat tengah mengembun di formasi teleportasi kuno, seakan-akan bisa meledak kapan saja. Formasi teleportasi hancur sendiri. Zuawan langsung teringat sesuatu dan segera meninggalkan kuil agung tanpa berpikir panjang. Namun, begitu dia melangkah keluar dari kuil agung, kedua formasi teleportasi kuno meledak. Seluruh kuil agung tersedot oleh turbulensi ruang waktu yang aneh, lalu menghilang tanpa jejak, hanya menyisakan ruang kosong. Zuawan menatap ruang kosong di depannya, dan wajahnya berubah jelek. Tadi, kalau saja dia keluar selangkah lebih lambat, dia pasti sudah terhisap ke dalam turbulensi ruang waktu. Turbulensi ruang waktu sangat tidak stabil. Bahkan jika Zuawan cukup kuat sekarang, jika dia tersedot ke dalamnya, ada kemungkinan besar dia akan mati. Pada saat yang sama, di bagian terdalam kota suci, terdengar bunyi lonceng yang sangat mendesak, setiap lonceng semakin keras berbunyi daripada lonceng sebelumnya. Gelombang suara yang kuat memengaruhi semua orang di kota suci, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat dan ekspresi mereka menjadi waspada. Gelombang aura yang kuat menyembur keluar dari dalam kota dan bergegas menuju sisi ini. Di sekitar kota suci, formasi penjaga kota telah diaktifkan pada suatu saat. Sebuah perisai energi yang dibentuk oleh rune rumit menyelimuti seluruh kota suci. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kau mati karena menyinggung klan siran kami. Pria parubaya berhidung merah itu memaksakan diri untuk duduk dan bersandar pada balok batu kecil di sebelahnya. Dia menatap Zuawan dengan nada mengejek, yang wajahnya tidak terlihat begitu baik, dan berkata dengan nada sarkastis. Kamu benar-benar ingin mati. Zuawan menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke arah pria parubaya itu. Tiba-tiba dia menusukkan pedang suci Teiyu yang diselimuti kabut, mengincar leher pria parubaya itu. Merasakan niat membunuh yang kuat di mata Zuawan, pria parubaya itu menjadi panik. Akan tetapi, saat pedang iblis itu hendak mengenai lelaki parubaya itu, sebuah tombak dewa tiba-tiba muncul entah dari mana dan menghalangi pedang iblis itu. Zuawan tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke arah pusat kota. Di sana, seorang lelaki tua terbang dengan cepat, dan tombak suci ini dilemparkan oleh lelaki tua ini. Pemimpin klan kedua sudah di sini. Nak, apakah kau masih tidak akan menyerah? Ketika lelaki setengah bayah berhidung merah itu melihat lelaki tua itu terbang mendekat, matanya dipenuhi kegembiraan seolah-olah dia telah selamat dari malapetaka. Dia menatap Zuawan dan sekali lagi mendapatkan kembali kesombongannya sebelumnya. Suara mendesing. Lelaki tua itu mendarat di depan lelaki setengah bayah berhidung merah. Tangan kanannya yang kurus memegang gagang tombak dewa yang tertancap di tanah. Dengan sedikit tenaga, ia mencabut tombak dewa itu dan memegangnya terbalik di tangannya. Siapa kamu? Mengapa kau membuat masalah di kota suci siran milikku? Ekspresi lelaki tua itu tenang. Dia menatap dingin ke arah Zuawan dan bertanya dengan dingin. Wuss, wuss. Pada saat yang sama, lima ahli lainnya mengepung Zuawan dan memblokir semua rute pelarian Zuawan. Di belakang mereka, ada ratusan pasukan kultifator elit. Mereka diatur dalam formasi yang rumit dan menatap Zuawan dengan penuh nafsu. Yang mengejutkan Zuawan, pemimpin klan kedua yang dibicarakan pria paru baya itu tidak lemah. Dia telah mencapai puncak alam avatar kosmik. Akan tetapi, rasa bahaya yang ditimbulkan oleh lelaki tua itu tidak lebih besar dibandingkan rasa bahaya yang ditimbulkan oleh gadis cantik dan lelaki tua itu. Orang tua ini seharusnya baru saja mencapai puncak alam avatar kosmik dan belum sepenuhnya menstabilkan alamnya. Kalau tidak, auranya tidak akan begitu tidak stabil. Tepat seperti dugaan Zuawan, pemimpin klan kedua dari klan Siran baru saja menerobos dan telah mengasingkan diri di kedalaman kota bagian dalam. Alasan mengapa dia keluar dari pengasingannya tentu saja karena bel tadi. Lonceng ini hanya akan berbunyi saat kota suci berada dalam situasi hidup dan mati. Oleh karena itu, lelaki tua itu tidak peduli dengan ketidakstabilan wilayahnya dan segera keluar dari pengasingannya. Namun, yang membuat lelaki tua itu kesal, setelah dia keluar, dia hanya melihat Zuawan sendirian. Tidak ada pasukan kultifator dari alam tingkat tinggi lainnya yang menyerbu. Hal itu membuat lelaki tua itu menatap dingin ke arah lelaki setengah bayah berhidung merah itu. Ia tahu bahwa orang ini telah berbohong. Menimbulkan masalah di kota suci Siran. Zuawan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meremehkan, Seperti yang kau lihat, kultifasiku tidak tinggi. Apakah kau pikir aku memiliki kemampuan untuk menimbulkan masalah di kota suci Siran milikmu? Pemimpin klan kedua juga menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh untuk melihat pria paru bayah itu dan bertanya, Chen Wei, apa yang terjadi? Jika kau tidak memberiku jawaban yang memuaskan, Aku akan menghukummu sesuai dengan aturan klan. Pria berhidung merah bernama Chen Wei itu sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru berkata, Ketua klan kedua, jangan tertipu oleh orang ini. Dia menyembunyikan kultifasinya. Baru saja, dia mengalahkanku dalam beberapa gerakan. Jika kamu tidak datang, aku pasti sudah mati. Orang ini juga menentang ketua klan agung. Kami menasihatinya untuk menahan diri, tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya dan menjadi semakin sombong. Pemimpin klan agung tidak mengingat kesalahan orang rendahan dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia mengikuti Tuan Zilong ke kota suci Zisuan. Setelah pemimpin klan agung pergi, orang ini menjadi semakin sombong dan terus menghina klan Siran kita. Terlebih lagi, dia bahkan mengatakan bahwa susunan teleportasi kuno kota suci Siran kita adalah sampah. Dia benar-benar menghancurkan susunan teleportasi kuno dan kuil agung di depan kita. Aku ingin menghentikannya, tetapi aku terluka parah olehnya. Pemimpin klan kedua, orang ini tidak datang ke sini untuk membuat masalah. Mungkinkah dia datang ke sini untuk membantu kita? Pemimpin klan kedua mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat penjaga lainnya dan berkata, Apa yang dikatakan Chen Wei benar? Memang benar. Apa yang dikatakan Tuan Chen itu benar? Iya, orang ini adalah seorang kultifator iblis. Tindakannya memang terlalu mendominasi. Lord Chen mencoba membujuknya, tetapi dia langsung menyerang. Itu terlalu penuh kebencian. Petik dua petik dua. Banyak penjaga mengatakan hal serupa dan menyalahkan Zua Wen. Kau sama sekali tidak menaruh perhatian pada klan Siran. Keberanianmu patut dipuji. Kau bahkan menghancurkan kuil agung dan susunan teleportasi kuno. Dosamu tidak akan terbayar bahkan dengan kematian. Cepatlah menyerah. Pemimpin klan kedua berteriak dingin pada Zua Wen. Zua Wen menggelengkan kepalanya dan berkata, Jika aku mengatakan bahwa apa yang dikatakan Chen Wei dan yang lainnya adalah omong kosong, dan bahwa aku tidak punya niat untuk membuat masalah di kota suci Siran milikmu, dan bahwa kuil agung dan susunan teleportasi kuno dihancurkan oleh Chen Wei sendiri, apakah kau akan mempercayaiku? Menurut apa yang kamu katakan, semua ini adalah kesalahan Chen Wei dan tidak ada hubungannya denganmu. Anak muda, jika kau ingin membuat alasan, kau harus membuat alasan yang dapat diandalkan. Kau terlalu lemah. Pemimpin klan kedua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menghina, Huh, seperti yang kuduga, klan Siranmu juga sama. Kenapa aku jadi bicara omong kosong denganmu? Karena kau bersikeras memaksaku, maka aku akan menimbulkan masalah di kota suci Siran milikmu hari ini. Zua Wen memandang Chen Wei yang berdiri di belakang ketua klan kedua dan menertawakan kemalangannya, lalu tak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Sebaliknya, dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu semua orang di klan Siran bahwa dia, Zua Wen, bukanlah orang yang bisa dianggap remeh.